Yang dikubur dengan cara proses COVID-19, menurut ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Pandemi COVID-19 merupakan fenomena yang buruk untuk kehidupan manusia. Entah seperti apa virusnya dan bagaimana cara mengatasinya. Semuanya masih dalam tahap perjuangan, baik itu pemerintah, kemedis, maupun masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu membuat kegaduhan yang tak tentu arah. Pro dan kontra, banyak argumen atau paradigma yang saling berlenturan. Hingga permasalahan tak kunjung terselesaikan. Entah siapa yang benar. Allahuakbar. Setelah 4 jam dimakamkan, jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Kelurahan Kepatian Kecamatan Ponorogo terpaksa dibongkap. Lantaran jenazah yang dimakamkan di makam tersebut tertukar dengan jenazah COVID-19 yang lain. Diduga kekeliuran terjadi saat petugas mengambil jenazah di kamar mayat rumah sakit. Ada Google dong riwayat saya. Sekarang dingin dokter Tirta, saya mau nanya. Obat asitromisin masih dipakai enggak? Obat asitromisin. Saya tanya obat dulu. Asitromisin masih dipakai enggak? Enggak, enggak, enggak. Gini, gini. Kita tuh fokus di satu poin. Anda menunjukkan mengidari pertemuan. Kita bisa mengidari apa? Kan berubah, saya bilang saya tidak mau kalau diskusi. Saya mau debat ke dunia. Kita buka aktor ke dunia. Tapi dokter, jawab apa? Enggak asik kalau berkara ini ya. Ada gebotinnya, tapi ada ngata-ngatain temen saya bodoh. Ya enggak apa-apa, memang bodoh. Ada gebotinnya, tapi ada memakimak. Dokter Tirta! Kalau kamu enggak percaya covid itu rusanku. Dan kalau saya percaya covid itu rusanku. Saya enggak mengganggu kamu, ya kamu jangan mengganggu saya dong. Fair lah. Bergerak aja dengan arasi masing-masing. Iya ya? Dari mana debat keadaan ujung, toko covidnya tetap akan ada. Tiba-tiba technologies. Tiba-tiba. Tumba. Tuck. Tumba. 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 Tiba-tiba. Saya, Hairi Muhammad Hairi, lahir di Desa Kertawangunan, Kecamatan Senang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Seorang mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta. Sejak semesta awal, leluasa, benceng, kerama, kesana kemari mencari pengalaman dan perasaan. Kendati demikian, sejak awal tahun 2020, sebuah virus yang sangat berbahaya menyebar ke seluruh benua yang ada di dunia. Hal itu membuat semua aktivitas dan sistem dirubah, hingga tahun 2021, bulan Juli melalui virtual sebagai langkah pencegahan virus dan berjalannya semua aktivitas dan program. Selamat menikmati. Hari ini, tepatnya selasa 13 Juli 2021, saya akan melaksanakan sedang online. Proses terakhir sebelum disudah. Mungkin kesan dan pengalaman perasaan yang didapat tidak begitu pecah. Lantaran tidak ada momen, secara langsung jumpa bersama teman berbagi kebahagiaan, bersama dosen penguji yang memberikan pertanyaan, bersama kawan saling memberi bingkisan, dan foto bersama untuk terakhir kalinya bersama rekan-rekan seperjuangan universitas. Namun apalah daya, virus ini memanglah jahat, hingga menimbulkan banyak sekali fenomena pilu, hingga fenomena lucu. Namun saya yakin, pasti akan ada satu momen bersama untuk bersatu, menghentinkan masalah ini. Terima kasih telah menonton! Lalu, apa yang harus kita lakukan dari sekarang? Baca, baca dan nasarkanlah, itulah kuncinya. Baca aturan, baca setiap info terbaru, kaji, lalu terapkan dalam kehidupan selai hari. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari bersama kita hentikan penyebaran virus ini. Lekas buh, Indonesia aku. Satu kata untuk Harry Bahasa buh, Indonesia aku. Baik banget. Mantana teh isi. Dermawan. Tendangan amanetari. Nyari itu, sukan raktir. Hakboi. Asik. Bagar pisan. Bos rokok. Mantap. Pola. Pejuang COD. Itu orangnya sopan, terus ramah banget. Aheri, tersolid. Putzalkan coach. Aheri itu, baik pekerja keras. Tukang tuyul warna-warni. Tukang papeda. Papedain squeeze. Bagur, bisa. Juragan rokok. Pelangnya pelongo. Keren. Mang erot, gecul bar-bar. Bagur, kalep. Aheri itu, mirip merasakan albina segan. Si tukang main PS. Aheri itu, orangnya cuek. Tiga, baby face. Seperti umur 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ala saya Wahidul Rahab. Alumni dari Queen Syair Hidayahulullah, Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kenal baik dengan teman saya atas nama Heri. Menurut saya, Heri itu orangnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suka berbagi. Dan insya Allah, orang soleh tentunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seren. Satu kata buat Heri. Nice. Heri itu, orangnya asik. Danro LTM. Sukses. Yes. Sidangnya beres. Sidang, selamat Airi. Selamat, selamat, Bos Rokok. Alah. Bos Rokok, mantap. Jangan sabar ya, jam sabar enak. Aduh, nggak nama ngerokok ya. Ngerokoknya. Aduh. Mwah. 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 Mwah.